Lantik dan kukuhkan PBPSTI, Ketua Umum KONI berharap Ketua Umum PBPSTI segera melakukan konsolidasi internal. Seusai pelantikan, PBPSTI akan bergerak memasyarakatkan cabang olahraga Sepak Takraw melalui Festival Kit Takraw. Kepengurusan pengurus pusat Sepak Takraw PBPSTI periode 2021-2025 resmi dilantik dan dikukuhkan KONI Pusat. Pelantikan digelar abu pagi di Gedung KONI Pusat Jakarta. Pada kesempatan ini, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menaruh harapan tinggi terhadap PBPSTI untuk terus berprestasi. Selain itu, Marsiano juga berpesan agar PBPSTI pimpinan Asnawi Abdul Rahman ini dapat berkonsolidasi internal demi kebaikan kancah Sepak Takraw Nasional. Tanpa dukungan pengurus dalam organisasi yang solid, mustahil prestasinya akan tercapai dengan baik. Oleh karenanya, saya minta juga pada Pak Asnawi, teman-teman yang kemarin berseberangan dirangkul kembali, diajak kembali untuk bersama memajukan Sepak Takraw Indonesia. Usai dilantik dan dikukuhkan, PBPSTI langsung mengusung program untuk memasyarakatkan olahraga Sepak Takraw di Penjuru Nusantara. Salah satunya melalui festival Kit Takraw. Kita akan adakan festival Kit Takraw dengan berbagai tempat, kita akan sebuah model bagaimana anak-anak itu menyenangi Sepak Takraw. Tidak bola tidak keras, tapi permainan tidak harus dengan jaring, tapi kita seperti bola masuk ke keranjang. Untuk agenda SEA Games 2021, PBPSTI berencana menggelar pemusatan latihan di Sukabumi Jawa Barat mulai akhir Maret. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta.